Ini nih, tempat yang lagi happening banget di sekitaran daerah Borobudur. Namanya, Balkondes. Yuk, wikoners ikut ini. Nah, wikoners kita udah ada di warung kopi Borobudur. Betul, dan di sini kita mau makan lagi. Kita sekarang ini konsepnya pas manang, jadi harus ambil sendiri. Oke, coba ya. Mau tempe mendoan? Berapa? Empat. Empat? Oke, terus pisang goreng dua deh. Ya. Gila, aku selalu semangat nih kalau makan. Udah makan, ketemu kayak gini kerupuk, segala macam sambal. Langsung semangat lagi. Ini kita makan dulu nih. Selalu kalau makan di daerah. Hmm, Jawa. Itu pasti kayak masakan rumahnya itu... Enak banget ya. Enak banget. Balkondes sendiri artinya balai ekonomi desa. Jadi ini adalah upaya pemerintah kota Magelang untuk menarik wisatawan ke Magelang. Sekali lagi ya guys, Borobudur itu adanya di Magelang, bukan di Jogja. Nah, kalau udah capek jalan-jalan dari Borobudur, warung kopi Balkondes ini bisa loh jadi tujuan kamu melepas selah. Karena di beberapa desa yang mendirikan Balkondes ini, gak cuma membangun tempat makan aja, tapi sekaligus homestay. Seru kan? Oke, terima kasih ya. Ini dia, nih. Ini dia. Wah, luar biasa. Gila ini warna tempe-nya. Menarik banget. Gue akan nasi coba dikit, ah. Enak banget. Oke. Bom. Itu, emang kecupanya tempe-mendoan. Tapi ini enak banget. Parah, seru banget ya jalan-jalan di Magelang. Seru banget, Ci. Jadi ini mungkin bisa jadi alternatif pilihan ya, kalau biasanya kita ke Jawa Tengah pasti datangnya di Jogja. Ya. Di Magelang ternyata yang dianggap buru-buru di Jogja itu, ternyata di sini seru juga. Dan banyak banget yang bisa didatengin. Dan banyak banget tempat yang bisa diadikan spot foto ya. Ini kan, Ci. Iya. Kita udah banyak banget koleksinya, sampe bingung mau yang mana nih yang diposting. Makanya ini kamu jangan lupa dicatat ya, tadi tempat-tempat yang udah kita datangin. Kita udah kemana aja ya, pokoknya harus diingat. Ya, kalau misalnya masih ada pertanyaan, bolehlah langsung di-check aja Instagram kita di... At Gusti Pratama. Yes. Di Ciawarana juga boleh. Atau di at weekendlist underscore net DM aja. Nanti kita baca dan kalau sempat kita pasti bakalan balesin buat kamu ya. Kalau gitu kita pamitan dulu, sampe ketemu di weekendlist jalan-jalan berikutnya. Bye-bye. Ya, tapi aku tuh mendaratnya dianggapnya, cuma karena pas aku mendarat, gajian bapak aku, aku dipasih. Ini apa? Asam Jawa. Ini nih weekenders yang harus kita lakukan sebelum makan. Sebelum makan. Foto. Seperti biasa. Sorry, sorry. Seperti biasa. Bye. Terima kasih telah menonton!